Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh saya Lekirno Pak, Lekirno di Solo Tepatnya sebenarnya Boyolali, Boyolali masuk Solo juga Lekirno di Solo ini nanya ya Pak Pendeta bagaimana pendapat Pak Pendeta Dikit-dikit penistaan agama Gak apa-apa ya kita bahas ini ya Lekirno ini nanya Pak Pendeta menurut Bapak sebagai orang Kristen itu Apa pendapat dan tanggapan Bapak Dikit-dikit penistaan agama Saudara kita tahu semua ya Kristen itu dihujat-hujat kayak apa tau Itu Yesus semua itu Di apa ya kalau Cuman pakai kolor Di pantek di tiang jemuran Kayak gitu ya Yesus dibilang Cuman pakai kolor di pantek di tiang jemuran Yesus itu Mati Tuhan bisa mati Apalagi Kitab sucinya orang Kristen itu diobok-obok Palsu tuh Kristen dihujat di cacimaki Bilang penistaan gak? Enggak Justru itu Pak Bapak kan nanya Dikit-dikit penistaan agama Saya mau menyoroti dari sisi Kristen Pak Kristen itu Anda hujat apapun Gak apa-apa ya Beda dengan yang namanya kriminal Tolong bedakan Pak ya Menghujat, mencacimaki, menjelekkan, memfitnah itu Gak apa-apa kalau Kristen dikitu ya Anda jelek-jelekin alahnya orang Kristen Gak apa-apa Beda dengan kalau Anda berbuat kriminal Tentu beda ya Anda bisa bedain itu Dikit-dikit penistaan agama Kristen itu Kenapa ya kok tahan ya Wah ya Matius 5 ayat 10-11 Matius 5 ayat 10-11 ini hanya salah satu ayat saya comot dari sini Berbahagialah kamu kalau dianiaya oleh sebab kebenaran Terus difitnahkan hal-hal yang jahat Dianiaya oleh sebab kebenaran Dikucilkan Jangan bergaulah sama orang Kristen Berbahagialah Difitnah hal-hal yang jahat gitu ya Kristen itu Apa ya Masuk neraka Yesus itu Cuman manusia dijadikan Tuhan Misalnya seperti itu Apakah kita akan mengadukan sebagai penistaan agama? Enggak saudara Oke Kenapa dikit-dikit penistaan agama? Tentu kalau Kristen enggak Ini bicara yang di luar Kristen Satu ada empat alasan ya Satu Kita bicara agama Sebab agama itu ada yang asli Ada yang bikinan manusia Pak Kekristenan itu juga Dulu pada waktu perjanjian lama agamawi Pak Sebab di dalam Matius 5 ayat 20 Yesus ngomong Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih hebat Tidak lebih baik Tidak lebih sempurna Tidak lebih ngetop dari ahli Taurat dan Orang Farisi Maka kamu tidak layak masuk surga Maksudnya Yesus ngomong Dulu tuh Dalam perjanjian lama Orang-orang ahli Taurat Farisi itu Hidup agamawi Ada banyak aturan Ada 600 lebih ya tuh 300 perintah 300 larangan Itu harus ditaati Bisa enggak orang mentaati? Enggak bisa Sebab Roma 3 ayat 20 Tidak ada orang yang bisa Tapi kok bisa selamat? Karena dia menyembah Allah yang benar Siapakah Allah yang benar? Yerimiah 10 ayat 10 Yesus Tuhan nuru besar semua itu adalah Yesus Enggak apa-apa Orang-orang zaman Taurat dulu Tidak bisa menjalankan Menjalankan agamawi Tidak bisa Pasti tidak bisa Suruh sempurna enggak bisa Tapi bisa selamat Asal menyembah Allah yang benar Siapakah itu? Tuhan nuru besar semua Yerimiah 10 ayat 10 Tuhan nuru besar semua Tak lain Bukan Yesus Ini agama Atau agamawi yang Dari Allah yang benar Enggak apa-apa Enggak ada itu Oh Pembela-bela agama Enggak ada Anda mau hujat-hujat Enggak apa-apa Ya Itu Kekrisenan di dalam Agamawi Jaman dulu ya Ya Taurat Asal beriman pada Tuhan Masuk surga Makanya di dalam Lukas Lukas 13 ayat 28 Semua tokoh-tokoh Alkitab Dan nabi-nabi Alkitab Itu semua masuk surga Ya Sebut aja Ya Ya Adam Isa Jakob No Ya Terus Ibrahim Musa Kecuali tokoh-tokoh yang Tidak Tidak setia Akhirnya dia berbalik Itu enggak Contohnya Saul Itu enggak Ya Jadi Ini Agama Atau agamawi Yang Dari Allah yang benar Ya Itu Anda mau hujat-hujat Enggak apa-apa Lalu ada sisi lain Yang disebut Agama Bikinan manusia Oh ini kalau Anda hujat-hujat Penistaan Sebab ini apa Bikinan manusia Cirinya apa Roma 10 ayat 2 Giat beribadah Tanpa pengertian yang benar Orang lain masih tidur Dia sudah beribadah Orang lain Tidur lagi Dia belum selesai ibadahnya Terus kapan tidurnya Ya Giat melakukan ibadah Tanpa pengertian yang benar Kemudian Roma 10 ayat 3 Mendirikan kebenaran sendiri Tidak takluk pada kebenaran Allah Tidak mau tunduk pada kebenaran Allah Itu agama Bikinan manusia Contohnya apa Ya contohnya yang Demi nama Bapak Dan Putra Dan Rokok Itu bikinan manusia Semua itu Ya Kemudian Markus 7 Ayat 7 Markus 7 Ayat 7 Ajaranmu Perintah manusia Suruh merayakan Pasca Suruh merayakan Apa Apa itu Pentakosta Dan sebagainya Ini kalau di Kristen ya Kalau di luar Kristen ya Kita gak tahu Terus Markus 7 ayat 8 Perintah Allah Kamu abekan Demi adat Istilah adat Jadi ini agama Agama yang Ciptaan Bikinan manusia Itu anda hujat-hujat Anda dibilang Anda mesti Menista agama Tapi kalau Agamawi yang asli Yang zaman dulu Era-era dulu Era-era perjanjian lama Anda mau hujat-hujat Tidak apa-apa Sudah Barang asli Barang asli itu Hujat-hujat Tidak apa-apa Beda kalau Bikinannya manusia Ini urusan agama Keagamaan Agamawi Bikinan manusia Anda Ini sedikit Singgung sedikit Menista agama Nomor 1 Nomor 2 Soal Allah Kalau Allah yang asli Itu di 1 Korintus 8 Ayat 6 Itu Yesus Kristus Tapi ada Allah tandingan Di 1 Korintus 8 Ayat 5 Allahnya huruf kecil T-nya huruf kecil Anda mau hujat-hujat Allah yang asli Yesus Kristus Gak ada masalah apa-apa Gak akan orang kisah Anda menghujat Yesus Terus Anda bilang Anda menis Menista agama Menista Yesus Gak Beda dengan Allah tandingan Coba Anda Anda hujat dia langsung Anda menista Allah kami Allahnya A huruf kecil Tuhannya T huruf kecil 1 Korintus 8 Ayat 5 Ya Kemudian Nomor 3 Soal kitab Kitab suci yang asli Itu di Lukas 24 Ayat 44 Terdiri dari Taurat Masmur Dan kitab Dan kitab Para Nabi Lalu Yirimiya 31 Ayat 31 Sampai 33 Buat perjanjian baru Jadi alkitab yang asli Kitab suci yang asli itu Perjanjian lama dan perjanjian baru Itu disebut alkitab Anda mau hujat-hujat itu alkitab Tidak masalah Alkitabnya palsu Diobok-obok Lalu ada kitab lain Wahyu 20 Ayat 12 Semua kitab lain Coba Anda hujat kitab lain itu Anda menista Barang asli Alkitab asli Anda hujat-hujat Diam aja Biarin aja Barang asli Anda mau hujat-hujat Kayak apa juga Tidak pasal apa-apa Beda dengan kitab lain Di dalam wahyu 20 Ayat 12 Coba Anda jelekin kitab Anda menista katanya Dikit-dikit penistaan Kalau barang asli Biar Anda hujat apa-apa Ya tenang aja Barang asli Kemudian Yang keempat Tentang lain-lain Misalnya Surga dan ritual agama Surga yang asli itu kan 1 Korintus 15 Ayat 50 Anda mau jelek-jelekin Surga yang asli Tenang aja Ya Itu surga yang asli Hanya ada yang Abadi Dan Apa Suci Tapi Ada juga Surga yang Tiruannya Atau duplikatnya Atau tandingannya Ada sek Itu kan Ya masuk di surga Ada sek Ada makan Ada kasur susun 7 Ya Ada Katanya sih Ada mobil Mercy Lamborghini Nanti Kalau imannya Bagus Dapet Lamborghini Makanya Ada istilah Kalau Kambingnya Etawa Nanti disana Jadi Ferrari Katanya Kalau Karena ada kayak gitu Etawa Jadi Ferrari Nanti disurga Ferrari Disurga Ada Ferrari Kemudian ritual Ritual yang lain Misalnya soal Cara ibadah Cara berpakaian Dan lain sebagainya Ya Pak Ya Pak Kristen itu Asli Tidak mengenal Penistaan agama Ya Dianiaya Di fitnah Hal yang Jahat Berbahagialah Kata Yesus Beda Dengan Yang namanya Perbuatan Melawan Hukum Beda Kalau Cuman Gitu Enggak Jadi Pak Siapa Lek Kerno Di Solo Saya Dan jawab Dikit-dikit Penistaan agama Tapi kalau Di Kristen Tidak ada Kayak gitu Sebab Asli Alahnya Asli Bisa Jamin Surga Alah yang Asli Harus Bisa Jamin Surga Terus Tidak Perlu Dibela Alah yang Asli Tidak Perlu Dibela Mau di jelek-jelekin Biarin aja Alah asli Kedua Agama Agama itu Dulu di dalam Perjanjian lama Agama asli Taurat Anda jelek-jelekin Gak apa-apa Kemudian soal kitab Kitab suci itu kan asli Anda mau jelek-jelekin Dibilang Di obok-obok Kitab suci aja Punya nabinya sendiri Alkitab itu Punya nabi sendiri Anda jelek-jelekin Tenang-tenang aja Punya nabi sendiri Nabi Musa Itu nabi sendiri Tidak jiblak dari tempat lain Tenang aja Kita tidak jiblak Kita kan asli Kemudian Soal lain-lain Soal surga Soal ritual Agama Dan lain sebagainya Apa Kita sudah jawab Karena kekristianan itu Asli Maka tidak mengenal Yang namanya Penistaan agama Tetapi kalau Di tempat lain Saya tidak tahu Yang jelas Makanya saya setiap Kutbah dan lain-lain Saya tidak mau Untuk comot-comot Ayat dari tempat lain Comot-comot Terus Dijelek-jelekin Tidak Cukup dari Alkitab Cukup dari Alkitab Sudah cukup Karena Alkitab Sempurna Ayat-ayatnya banyak Dengan menjelaskan Alkitab Kebenaran langsung Diungkap Hal-hal yang Tidak benar Tanpa harus Dijelek-jelekin Sudah Diam sendiri Oh Baru kami tahu Ternyata Alah itu ada Ada yang asli Resmi Resmi Asli Alahnya huruf besar Ada Tuhan yang asli Tnya huruf besar Tapi ada juga Yang tandingan Anya huruf kecil Tnya huruf kecil Kalau yang asli Dihujat-hujat Tidak marah Tidak ada itu Orang resmi Dihujat-hujat Yesus mau begini Marah Tidak Beda dengan Alah tandingan Yang Anya huruf kecil Tnya huruf kecil Ucapannya kita Waktu ngucapin Kan sama Alah Tuhan Kan sama Tapi sebenarnya Kalau tertulis Ditulis itu A huruf kecil T huruf kecil Ini jangan anda hujat Anda Marah dia Baik Padat singkat dan clear Kita Indonesia Kita Pancasila Toleransi harus Keberagaman Wajib disyukuri Kalau dalam kehidupan sehari-hari Kita mendapati kenyataan Loh kok keimanan kita Tidak sama Ya gak apa-apa Toh kita bisa hidup bersama-sama Ayo saling menghargai Saling menghormati Jangan hujat Jangan cacimaki Sebab menghujat Dan mencacimaki itu dosa Meskipun demikian Kebenaran itu Boleh diungkap Asal Jangan comot-comot Pakai Ayatnya orang lain Ungkaplah Kebenaran itu Sesuai Ayat-ayat Dari Yang anda imani Ya Saya pendeta-pendeta Sudah ngasih contoh Untuk menyatakan kebenaran Pakailah Alkitab aja Ya Gak usah Nyomot-nyomot Yang lain Nanti Ketika kebenaran Alkitab ini Dinyatakan Yang tidak benar Gak usah Dijelek-jelekin Otomatis Diem Mingkem Mak Jeleb Diem dia gak Udah diem Gak perlu Dijelek-jelek Udah diem Setelah dia tahu Kebenaran Alkitab Begitu caranya Maka itu Bapak Ibu yang Mau ikut sekolah Alkitab Silahkan Kita terus Terus masih dibuka Ini angkatan ke-14 Terus dibuka Demi kemurahan Alah Hal seperti ini Harus Bapak Ibu ketahuin Biayanya murah Bisa bulanan Online Enak Gak usah mengganggu Aktivitas Anda Biarin aja Udah dikirim Nanti terus Malam baru dilihat Disitu Enak sekali Sistematisnya bagus Ada kues Ada latihan Ada latihan Kutbah Anda boleh nanya Semuanya ke kami Ada grup Kita ada grup Mahasiswa sekolah tinggi Alkitab Enak Anda mau tanya apa aja Boleh Dan dijamin Alkitab ya Anda bisa Kursi Jadi Kami itu tidak membuat Pengajaran yang pakai Buku-buku lain Enggak Ya Sebenarnya ya Itu silahkan Hubungi nomor-nomor yang ada Yang mengikut sekolah Alkitab Kemudian Yang mau beli buku Yaitu Ada buku Menginjil ke orang Nasrani Menginjil ke Ortodok Ke Katolik Ke Protestan Ke Karismatik Saksi Yehova Itu perlu diinjili dia Jangan dibilang Enggak Injili mereka Supaya mereka kenal Yesus Kristus Allah yang benar Kemudian ada juga Buku menginjil Ke Kedar Gurun Kadrun Menjawab pertanyaan Dari luar Kristen 300 pertanyaan Sudah dijawab semua Dan Alkitab ya Semua Kemudian buku yang ketiga Adalah Titik balik Ke Kristenan Ini Fokus menyoroti Bahwa Ke Kristenan itu Berubah Ketika Yesus Naik ke surga Yang tidak dipahami Sehingga timbul Kristen domba Dan Kristen kambing Karena titik balik Ke Kristenan itu Tidak disadari Silahkan Anda Yang mau pesan Buku-buku itu Nanti mungkin Kita bisa Nanya Nanti ke Kestaf Buku ini Harganya berapa Bagaimana Bagaimana Silahkan Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang Sampai selama-lamanya Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS Haleluya Amin